Hai, nama saya Iria Irina Gentias, biasa dipanggil Irin. Saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami kejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggarokan, sakit kepala, sesak nafas, dan nyeti dada. Jika saudara-saudara semua mengalami kejala yang saya jelaskan, maka segeralah pergi ke rumah sakit atau bus ke semas. Jangan kita panik. Mari kita putus rantai wabah virus corona dengan cara sebagai berikut. Sering mencuci tangan menggunakan sabun. Usahakan dengan air mengalir. Dua, jika berpergian, selalu gunakan masker atau membawa hand sanitizer. Tiga, patuhi peraturan pemerintah. Empat, di rumah saja atau social distancing. Lima, banyak minum air putih. Enam, jaga jarak minimal 1 meter. Tujuh, selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan. Begian dari saya, terima kasih. Tetap tehat dan semangat. Ingat, jangan paniklah. Oke, kemudian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.